Baik, selamat pagi, selamat datang kembali. Masih bersama saya Irfan Lengenusa. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan belajaran kita mengenai pemograman web menggunakan PHP, yaitu bagian ke-10 mengenai form PHP. Form sendiri adalah bagian dari skrip HTML yang memungkinkan bahasa pemograman PHP untuk berinteraksi dengan pengguna atau pemakai webnya. Jadi kegunaan form ini bisa dimanfaatkan untuk meng-input ke dalam database atau melakukan input berupa email konfirmasi atau reply atau inputan data dan dikirimkan ke email atau juga untuk melakukan kegiatan seperti aritmetik, pengurangan penyumlahan atau fungsi-fungsi yang lainnya. Form akan mengirimkan data-data yang di-inputkan oleh user itu ketika user menekan tombol submit. Jadi proses form akan dimulai ketika kita sudah menekan tombol submit. Sebuah web menerima input dari pengunjung atau pemakai berinteraksi dengan menggunakan metode get dan post. Metode ini didefinisikan oleh programmer ya. Apa perbedaan metode get dan post? Jadi dari kedua metode ini adalah cara mengirimkan datanya. Kalau misalkan metode get itu datanya dapat dikirimkan bersamaan dengan URL-nya. Jadi di browser itu terlihat datanya apa saja yang ada di inputan form-nya. Kalau metode post itu mengirimkan data secara terpisah dari URL dan ditempatkan di bagian body HTTP request-nya. Kemudian pada bagian form ada atribut yang namanya action itu adalah melakukan pengiriman data pada form ketika form sudah disubmit alamat yang akan dituju atau yang akan dilakukan eksekusi hasilnya itu ada di URL bagian action. Kemudian untuk menangkap atau menampung sebuah data yang sudah di post atau di get itu kita menggunakan variable super global yang pertama dollar underscore get itu untuk metode get dollar underscore post untuk metode post kalau misalkan kita tidak bisa menentukan atau kita tidak tahu kita tidak tahu apakah form yang dikirim itu menggunakan get dan post kita bisa menggunakan underscore dollar underscore request variable super global sendiri adalah variable khusus dalam PHP yang bisa diakses dari halaman PHP manapun tanpa perlu mendefinisikan terlebih dahulu dan variable global ini tidak perlu menggunakan keyword global pada bagian depannya seperti variable-variable yang didefinisikan secara global untuk menangkap nilai pada sebuah form digunakan variable dollar underscore get post dan request nah variable-variable tersebut adalah merupakan tipe data array sehingga untuk mengakses nilainya kita menggunakan cara akses array ini menggunakan kurung siku contohnya dollar underscore get namenya itu nama sama dengan nilai objek yang apa akutnya ini yang tadi dollar get untuk menampung method get dollar post untuk menampung method post jika kita tidak mengetahui dengan pasti apakah form yang dikirim menggunakan get atau post kita bisa menggunakan dollar underscore request kita akan melihat lebih dalam lagi mengenai method get jadi mengirimkan variable array melalui parameter url seharusnya digunakan hanya untuk mengirim data yang tidak sensitif jadi terlihat di browser data apa yang akan kita kirimkan dan untuk data sensitif jangan pernah mengirimkan seperti password atau data-data yang penting lainnya menggunakan method get seluruh variable ditampilkan secara terbuka dalam url memiliki batasan pada beberapa seberapa banyak yang informasi atau karakter data-data yang dikirim itu sebanyak 2000 karakter kemudian selanjutnya adalah method post itu menggunakan method http post jauh lebih aman jauh lebih aman karena variable tidak ditampilkan di url informasi tidak terlihat oleh orang lain karena tertanam pada body bagian body http request tidak ada batasan jumlah informasi yang akan dikirimkan dan method ini lebih disukai oleh developer karena tadi ya kita bisa mengirimkan data-data yang sensitif atau confidential selanjutnya kita akan melakukan demo program jadi kita akan membuat form sederhana yang pertama itu input text yang kedua juga input text kemudian ini button submitnya baik saya akan memperlihatkan form actionnya saya isi dengan page php atau file php basic underscore process 1 dimana dia akan menampung data hasil dari inputan form yang ada di sini kemudian tipenya submit itu untuk mereksekusi ada bagian action ini data yang dia akan dikirimkan itu nama dan email kemudian pertama-tama saya akan menggunakan method get nah di bagian penangkapan atau isinya konten reply-nya kita akan di-submit bagian super global kemudian ini harus sama dengan nama name name-nya name dari input text yang pertama namenya nama yang kedua namenya email jadi disini get-nya get nama dan get email ini kita akan Ini saya tidak akan melakukan validasi, jadi penulisan i besar dan i kecil itu masih bisa ditangkap. Nah, kemudian ini adalah basic process.php, alamat untuk mendisplay atau menampilkan hasilnya. Ini inputan yang saya input tadi, irfan.indonesia.gmail.com. Nah, untuk variable get, untuk method get, itu inputan formnya terlihat di bagian URL. Yang pertama, nama sama dengan irfan, kemudian email sama dengan indonesia. Nah, ini adalah karakter, %40 itu add, kemudian gmail.com. Jadi, method get itu bisa digunakan juga sebagai inputan tanpa form. Jadi, kita bisa langsung menginput nilainya pada URL. Kemudian, saya akan berubah menjadi method pause. Berarti variablenya juga saya ganti jadi pause. Ketika diproses, maka hasilnya akan sama. Tapi, kita bisa melihat di bagian URL itu tidak ada inputan nama dan email yang bisa dilihat pada saat kita menggunakan method get. Karena method pause itu data dikirimkan menggunakan HTTP request yang ada pada bagian body-nya. Kita bisa melihat method pause dan get itu menggunakan aplikasi yang namanya pauseman. Mungkin tidak akan dibahas di bagian basic, tapi pada dasar kita mungkin bisa belajar pauseman pada seri tersendiri. Oke, selanjutnya itu saya akan mendemokan bagian form yang kedua yaitu actionnya itu dibiarkan kosong. Nah, ketika actionnya dibiarkan kosong, maka data page PHP-nya itu tidak akan kemana-mana ya. Jadi, hasilnya akan terlihat pada halaman yang sama. Ini contoh form yang saya buat yaitu ada input text, name, website, kemudian ini selection, sama, selection juga. Terakhir ada radio, kemudian text area, terakhir ada submit dan reset. Nah, ini baru form HTML-nya ya. Belum ada script PHP yang untuk menampilkan datanya pada halaman yang sama. Ada beberapa fungsi PHP yang akan saya gunakan yaitu untuk validasi data. Jadi, untuk meng-cleankan data, misalkan ketika ada input-an, ada white space atau spaksi atau tab, itu sebenarnya nilainya atau content-nya, itu tidak ada nilainya. Tapi, ketika ada input-an atau script-script yang bisa menyebabkan error pada PHP, itu harus dihilangkan pada bagian input-an. Kita akan menggunakan HTML special chart, fungsi built-in-nya, itu untuk meyakinkan kalau misalkan data itu ditransmit secara aman. Kemudian, kita akan menghilangkan white space seperti spasi, tab atau white space lainnya menggunakan fungsi trim. Dan terakhir, kita akan menggunakan fungsi strip splashes, itu untuk menghilangkan backslash dari input-an data. Karena kalau misalkan ketika di-query, backslash itu akan mengakibatkan error pada kode database. kemudian, saya akan menggunakan variable superglobal server, dollar underscore server, atributnya adalah php underscore self, itu akan mengizinkan php mentransmitkan data pada halaman yang sama. Jadi, saya akan tambahkan di bagian action, itu script php-nya. Nah, HTML special chart itu digunakan untuk menghilangkan data-data atau karakter-karakter yang spesial. Spesial chart-nya dihilangkan untuk menghindari dari eksekusi-eksekusi yang mengakibatkan error datanya. Oke, jadi pada bagian ini, action-nya ketika di-subdate, maka dia akan merefer kepada halaman yang sama. Selanjutnya, saya akan membuat variable-variable-variable penampung untuk HP-nya. Jadi, saya akan buat di bagian, menyisipkan di bagian body. Variable-nya, saya samakan dengan nilai dari name pada setiap home. Dan awalnya, saya akan beri nilai kosong. experience, terakhir, status, selamat menikmati Oke, kemudian saya akan membuat semua validasi fungsi Argumennya itu satu argumen yang pertama kita menghapus spasi atau white space dari detail important kemudian menghapus bagian-bagian dari backslash jadi karakter yang menggunakan backslash untuk diampilkan di layar itu dihapus dari data kemudian terakhir spesial karakter untuk mengamankan inputan datanya return data yang sudah di clean kemudian saya akan menggunakan variable support global yang lain yaitu request method untuk memberitahukan halaman ini bahwa ketika disubmit menggunakan method pause request methodnya pause maka lakukan sesuatu sesuatu di selamat menikmati selamat menikmati jadi saya akan menampung inputan yang sudah di submit itu ke dalam variable baru yang sudah dilakukan validasi fungsi validasi yang sudah kita buat sebelumnya jadi validasi ini dan ini validasi di website ber!! setiap 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 jadi datanya sudah data yang sudah di post di post atributnya name website position experience status itu divalidasi terlebih dahulu itu dihilangkan webspacenya dihilangkan karakter-karakter yang menggunakan backslash dan terakhir special character itu untuk security datanya nah setelah ditampung ke dalam variable baru yang sudah kita buat sebelumnya maka kita tinggal menampilkan hasilnya di bagian setelah form jadi disini user input oke kemudian namanya website selamat menikmati Saya akan menggunakan fasilitas dari Visual Studio Code. Jadi misalkan kita kopikan, ctrl D, tinggal tulis huruf yang baru ya, expand, sama yang bagian bawah juga, kopikan. Kali select, kemudian ctrl D. status, status, experience. Maka hasilnya akan ditambilkan di bagian bawah ya. Kita lihat di browser. Nah ini user inputnya masih kosong, kemudian saya akan input. Oke, ketika disubmit, maka hasilnya akan ada di bagian bawah. Oke, sekian dulu bagian PHP form dasar kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Terima kasih atas perhatiannya.